7 Fungsi dan Manfaat Protein Dalam Tubuh Protein termasuk sumber nutrisi yang penting. Fungsi protein sangat beragam, mulai dari menjaga sistem kekebalan tubuh hingga menjadi sumber energi. Konsumsi makanan tinggi protein sangat dihanjurkan. Tubuh memerlukan zat gizi ini agar organ tubuh bisa bekerja maksimal. Untuk mendapatkan protein, kamu harus banyak mengonsumsi makanan tinggi protein. Beberapa makanan yang mengandung protein tinggi, misalnya susu, daging merah, ikan, dan sayuran. Di dalam tubuh, protein juga bisa menjadi sumber energi selain karbohidrat. Tubuh perlu protein untuk pertumbuhan dan perbaikan sel jaringan. Dalam kondisi normal, jumlah protein yang digunakan tubuh sama dengan yang dibuat. Namun pada kondisi tertentu, jumlah protein yang diperlukan lebih banyak, misalnya pada orang yang sedang sakit, hamil, dan menyusui. Orang yang sedang terluka, berusia lanjut, dan atlet juga biasanya membutuhkan protein lebih banyak. Berikut beberapa fungsi dan manfaat protein dalam tubuh. 1. Membentuk struktur pada organ Protein jenis tertentu mengandung serat, sehingga bisa memberi bentuk yang jelas dan tegas pada sel atau jaringan. Jenis protein ini adalah keratin, kolagen, dan elastin, yang menentukan bentuk tubuh. Keratin ditemukan pada kulit, rambut, dan kuku, sedangkan kolagen adalah menyusun tulang, otot, serta ligamen. Elastin lebih fleksibel daripada kolagen yang memungkinkan organ kembali ke bentuk semula. Beberapa contoh organ yang tersusun atas elastin adalah rahim, paru-paru, dan pembuluh darah arteri. Rahim mampu kembali ke bentuk awal, usai proses hamil dan melahirkan. 2. Menyeimbangkan cairan Fungsi protein lainnya adalah mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh tiap saat. Protein dengan fungsi ini adalah albumin dan globulin yang bekerja dengan menarik atau melepaskan air. Jika tidak mengkonsumsi cukup protein, kadar albumin dan globulin sangat rendah di dalam tubuh. Akibatnya, protein tidak bisa menahan darah, tetap berada di antara sel tubuh. Dengan darah yang absen, cairan dipaksa masuk untuk mengisi ruang antar sel. Semakin banyak cairan yang masuk, maka resiko terjadinya pembengkakan atau edema makin besar. Pembengkakan di daerah perut atau biasa disebut kuas sirokor adalah penanda terjadinya malnutrisi dalam konsumsi sehari-hari. Kuas sirokor jika tubuh cukup mengkonsumsi kalori namun kekurangan protein. 3. Meningkatkan imun tubuh Protein membantu membentuk imunoglobulin atau antibodi untuk melawan infeksi bakteri atau virus di dalam tubuh. Antibodi akan menandai bakteri atau virus sebelum dieliminasi. Jika sudah berhasil mengeliminasi sumber infeksi, tubuh akan mengingat dan memproduksi antibodi serupa. Sistem ini memungkinkan tubuh merespon dengan cepat bila ada sumber infeksi dengan antibodi yang tepat. 4. Menyediakan energi Protein mengandung 4 kalori per gram, sehingga mampu menyediakan energi bagi tubuh. Kandungan kalori dalam protein sama dengan yang disediakan karbohidrat. Tubuh lebih dulu menggunakan lemak dan karbohidrat sebagai sumber energi, sedangkan protein berada di urutan terakhir. Protein akan digunakan untuk menyusun enzim, hormon, dan komponen lain, baru kemudian digunakan sebagai sumber energi. 5. Memelihara tingkat keasaman dalam tubuh Protein berperan penting dalam mengatur konsentrasi asam, basah, dan cairan tubuh lainnya. Namun, memerlukan tingkat keasaman yang konstan dan sesuai kebutuhan tiap saat. Sedikit perubahan tingkat keasaman bisa berbahaya bagi tubuh hingga beresiko menimbulkan kematian. Misal, hemoglobin yang menyusun sel darah merah pada tubuh, hemoglobin hanya perlu sedikit asam untuk memelihara tingkat keasaman dalam tubuh. Terlalu banyak asam beresiko mengganggu fungsi hemoglobin untuk memproduksi sel darah merah. Tingkat keasaman yang terlalu tinggi juga beresiko mengganggu fungsi dan transportasi darah ke seluruh tubuh. 6. Diperlukan dalam reaksi biokimia Protein menyusun enzim yang terlibat di berbagai reaksi biokimia dalam sel tubuh. Reaksi biokimia inilah yang memungkinkan tubuh bisa berfungsi dengan baik. Beberapa fungsi tubuh yang bergantung pada enzim adalah pencernaan, produksi energi, pembekuan darah, dan konstraksi otor. Kekurangan protein berdampak pada produksi enzim yang pada akhirnya beresiko mengganggu fungsi tubuh. 7. Menyimpan dan memindahkan nutrisi Protein mampu membawa berbagai jenis nutrisi dan substansi melalui aliran darah ke dalam, luar, atau antar sel. Misal protein hemoglobin, membawa oksigen dari paru ke jaringan tubuh. Fungsi protein lainnya adalah menyimpan aneka jenis nutrisi yang berguna bagi tubuh. Misal protein ferritin, yang menyimpan besi serta kasein dalam susu yang membantu pertumbuhan bayi dan anak. Demikian, 7 fungsi dan manfaat protein dalam tubuh. Semoga informasi ini dapat membawa manfaat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!